Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Sebelum kalian menonton, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng untuk update video-video terbaru Dan ingat, subscribe itu gratis Oke guys, jelajah Islam masih seputar tentang Jakarta Untuk lokasi kali ini, kita akan berkeliling menuju pusat perbelanjaan terbesar se-Asia Tenggara Dan sering menjadi sorotan publik Apalagi kalau bukan Pasar Tanah Abang Pasar Tanah Abang ini didirikan pada tahun 1735 oleh Justinus Fink Atas izin Gubernur Jenderal Abraham Patramini Awalnya, pasar ini dikenal sebagai Pasar Sabtu Karena hanya dibuka pada hari Sabtu Dan hanya izin berjualan tekstil, kelontong, dan sedikit sayuran Pada tahun 1740 Terjadi istiwa Chinese Mort Atau pembentayan orang-orang Cina Perusakan harta benda, termasuk salah satunya Pasar Tanah Abang yang dulu diporak-poranda dan juga dibakar Pada tahun 1881 Akhirnya, Pasar Tanah Abang kembali dibangun dan dibuka dua kali seminggu Yaitu pada hari Rabu dan hari Sabtu Tahu gak sih kalian, kalau nama Tanah Abang sebenarnya berasal dari kata Denabang Yang berarti pohon palem Yang dulunya banyak tumbuh di kawasan ini Masyarakat biasa menyebut sebagai Denabang Kemudian, pada tahun 1890 Perusahaan jawatan kereta api menamainya sebagai Tanah Abang Agar lebih mudah disebut Pasar Tanah Abang semakin lama semakin berkembang Banyak bangunan-bangunan yang terus diperbaharui sampai sekarang Eh, tunggu dulu Belum selesai Setelah kita ngebahas tentang Pasar Tanah Abang Ada satu lagi nih Yang masih banyak belum orang tahu Terdapat masjid yang berdiri sejak abad ke-19 pada tahun 1912 Yang terletak di jalan ke-Haji Mas Mansur Yang tidak jauh dari stasiun Tanah Abang Yaitu Masjid Al-Makmur Masjid ini dulu adalah sebuah surau kecil Yang memiliki luas 8 meter x 14 meter Akhirnya, berdasarkan inisiatif dari Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Habsi Surau ini diperluas agar menampung banyak jamaah Pada tahun 1704 Masjid ini kembali dibangun oleh bangsawan kerajaan Mataram Pimpinan K.H. Muhammad Ashuron Sampai abad 20 Masjid ini masih dijaga oleh keturunan beliau Tepatnya, pada tanggal 30 Agustus 1735 Masjid ini selesai dibangun Bertepatan dengan proyek pembangunan pasar Tanah Abang pada waktu itu Arsitektur masjid ini masih dipertahankan Gaya bangunan masjid ini layaknya gaya timur tengah Dipadukan dengan gaya modern Di sekitar masjid ini Ada makam yang masih terawat sampai sekarang Yaitu makam Sheikh Salim bin Sumair Nasab lengkapnya adalah Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadromi Asyafi'i Al-Betawi Beliau adalah pengarang kitab Safinatun Najah Yang sangat terkenal dan dipelajari hampir di seluruh pondok pesantren di Indonesia Dulunya, Sheikh Salim terkenal sebagai orang yang multi-talenta Beliau banyak menguasai berbagai macam cabang ilmu Beliau berasal dari Hadromut, Yaman Setelah perpindahan beliau ke Pulau Jawa tersebar Banyak masyarakat berdatangan kepada Sheikh Salim Untuk menimba ilmu dan meminta doa Sampai akhirnya, Sheikh Salim mendirikan sebuah majelis ilmu dan dakwah pada waktu itu Sheikh Salim wafat di Batavia pada tahun 1271 Hijriah Sampai sekarang, makam beliau masih banyak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai macam daerah Cukup sampai disini dulu perjalanan kita kali ini Semoga perjalanan kita kali ini bermanfaat untuk kalian semua Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah And see you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax